Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy di video kali ini saya akan mereview kembali konflik terbaru dari geekam lmc 8.4 by hasli yaitu konflik merdeka spesial hari ulang tahun indonesia oke seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastfot atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfliknya tutorial ini ditujukan bagi pemula saja ya cuy oke sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy jadi langkah awalnya disini kalian harus cek terlebih dahulu apakah device kalian itu sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore ya cuy oke setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya oke disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan tinggal kita tunggu saja hasilnya nah jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti device kalian itu sudah bisa di install aplikasi geekam ya cuy yang berarti device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya tapi jika salah satu di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah berarti device kalian itu belum bisa di install aplikasi geekam kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya langkah selanjutnya kalian tinggal download aplikasi dan konfliknya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini oke disini saya sudah mendownloadnya kalian bisa download di kolom komentar di bawah ya dan disana juga ada saya letakkan 2 link untuk versi geekamnya yaitu versi R17 dan R18 buat kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau kalian bisa download yang versi R17 saja nanti kalian tinggal aktifkan saja AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu saya ada letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau tinggal kalian ikuti yang di bagian versi R17 nya oke disini langsung saja kita install aplikasi geekamnya dan karena saya sudah menginstallnya langsung saja kita buka aplikasi geekamnya oke ini dia aplikasi geekamnya kita masuk oke setelah itu untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini lalu pilih more setting setelah itu kalian pilih yang bawah config setting lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas terserah ya mau apapun untuk bacaannya juga bisa karena ini tujuannya untuk memancing folder config dari geekam LMS ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke disini langsung saja kita tekan yes untuk menyimpannya setelah itu kalian bisa keluar dari aplikasi geekamnya terlebih dahulu dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstrak confignya gunakan aplikasi zrshipper ya untuk mengekstraknya supaya tidak gagal oke ini dia confignya merdeka by technogadget official langsung saja kita tekan disini confignya setelah itu pilih ekstrak disini lalu kalian masukkan fastpots yang ada di dalam video ini fastpots nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip agar lebih mudah mendapatkan fastpots confignya oke jika kalian sudah memasukkan fastpots confignya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka config sudah berhasil terekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika device kalian itu level kamera 2 apinya level 3 kalian bisa memakai format yang yuk dan jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini nah ini dia aplikasinya kalian bisa download di playstore secara gratis tidak sampai 2 mb juga oke langsung saja disini kita buka aplikasinya nah langsung terdetek ya level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya akan memakai format yang yuk jika full tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah jika kalian sudah cek seperti ini langsung saja kita kembali lagi ke aplikasi zrshippernya untuk memindahkan file confignya oke kita kembali dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper oke disini untuk memindahkan ketiganya sekaligus kalian tinggal tap saja di bagian yang putih ini seperti ini kita tap nah setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memory perangkat yang atas setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya lmc8.4 kita masuk setelah itu kalian bisa paste confignya di dalam sini oke jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcamnya oke kita masuk nah disini untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy oke kita ketuk 2 kali seperti ini nah maka config sudah muncul dan kita pilih confignya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita masing-masing karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya memakai format yang yuk ini dia confignya merdeka yuk by tecno gadget ofisial langsung saja kita tekan import oke coy config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke coy untuk review pertama kita main di mode kamera di keramaian seperti ini ya mumpung 17an langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke kita tunggu prosesnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah ini dia hasilnya keren sekali cukup berwarna ya di config merdeka ini warna langitnya itu begitu biru dan awannya tetap mantap tetap terlihat dengan jelas untuk color di hijaunya ini cukup ngangkat namun tidak terlalu oversaturasi dan di kulit itu sangat aman ya cuy oke disini kita coba lagi kita buat rasionya ke 16 banding 9 oke langsung saja kita coba lagi seperti ini kita main objek random saja oke dan kita tunggu hasilnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah untuk kualitas HDR nya ini benar-benar tajam ya cuy bisa kalian lihat disini kita zoom seperti ini nah tetap mantap dia HDR nya itu benar-benar terasa banget dan untuk warna langitnya ini mantap sekali birunya oke kurang lebih seperti ini hasilnya dynamic range nya itu begitu luas dan rapi ya cuy untuk exposure nya pun sangat aman disini sangat terkontrol oke sekarang kita coba mode portrait nya kita main objek random saja oke kita shoot 1,2,3 oke kita tunggu hasilnya cuy oke prosesnya cepat dan ini dia hasilnya mantap sekali untuk kualitas HDR nya ini dan bokeh nya itu rapi banget walaupun banyak objek ya disana namun fokusnya itu masih ngebaca dengan baik oke kita tes lagi kita fokuskan seperti ini kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke kita main cepat saja disini dan ini dia hasilnya nah benar-benar keren sekali cuy warnanya lebih full color ya disini dan warna birunya itu benar-benar mantap terlihat sangat estetik dan bisa kalian lihat disini untuk bokeh nya itu masih konsisten ya cuy walaupun di belakang sana itu cukup ramai objek human namun dia hanya fokus ke satu objek saja oke disini kita coba lagi oke baik kita tunggu hasilnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah mantap sekali cuy untuk warna kulitnya ini masih sangat aman dan detailnya itu mantap walaupun kita zoom seperti ini kualitas HDR nya itu masih benar-benar terasa ya cuy dan tajam untuk kejernihannya pun pas disini dan keseluruhannya itu untuk dynamic range nya begitu luas dan rata untuk HDR nya oke sekarang kita coba dengan dua objek atau dua model kita tes apakah fokusnya masih benar-benar mantap masih bisa ngebaca dengan baik oke kita shoot disini nah kita tunggu hasilnya cuy seperti apakah hasilnya oke proses selesai dan ini dia hasilnya nah bisa kalian lihat disini untuk warnanya itu mantap sekali benar-benar ngangkat dan bokehnya disini keren sekali cuy oke benar-benar rapi walaupun dengan objek terpisah seperti ini namun bokehnya itu masih ngebaca dan konsisten seperti di awal tadi ya cuy oke sekarang kita tes kamera ultrawide nya oke kita shoot langsung cepat nah kita tunggu hasilnya tanpa basa basi kita shoot saja oke cuy dan kurang lebih seperti ini dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah ini hasil di kamera ultrawide walaupun kamera ultrawide yang saya pakai ini hanya 8 megapiksel namun kualitas HDR nya ini benar-benar mantap banget ya cuy benar-benar detail dan tajam oke kurang lebih seperti ini dan kita coba kali ini di mode potretnya oke cuy kita geser ke mode potret dan langsung saja kita coba disini dengan dua objek sekaligus oke langsung saja kita shoot dan kita tunggu hasilnya oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya nah masih sama ya cuy untuk bokehnya ini benar-benar konsisten tanpa kita zoom disini kualitas bokeh yang dihasilkan itu masih benar-benar rapih dan konsisten seperti di main kameranya tadi ya cuy oke kurang lebih seperti ini hasilnya untuk warnanya pun sama seperti di main kameranya full color namun tidak terlalu gonjreng sangat oke cuy mungkin cukup sampai disini review konfig terbaru dari saya di gigam lmc 8.4 untuk konfig merdeka ya cuy ini spesial hari merdeka jadi konfignya saya buat konfig merdeka buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menonton video ini jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati